Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Selamat pagi Bapak Ibu, Umat Allah yang terkasih Jumpa lagi dalam Renungan Harian Komsos Kuskupan Agung Merauke Edisi Rabu 16 Desember 2020 Pada hari ini kita akan merenungkan Wartah dari Injil Lukas Bab 7 ayat 19 sampai 23 Kedatangan tokoh agung Kedatangan seorang tokoh besar pada umumnya Dinantikan dan sungguh ditunggu oleh banyak orang yang mengagumi Banyak orang yang merinduhkan Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diajarkan Kedatangan seringkali selalu mempengaruhi seluruh hidup Cara bertindak setiap orang yang mendengarnya Hal yang sama ini pula dengan kedatangan penyelamat dunia yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis Yakni Yesus yang lahir sebagai sang pembawa keselamatan itu Dia datang, dia lahir untuk membawa damai, membawa cahaya, membawa keselamatan dan menembus umat manusia Kelahirannya meminta setiap kita untuk melihat semua yang terjadi Semua yang ia lakukan Karena itulah yang memampukan kita Percaya bahwa dia adalah sang penyelamat yang diutus Allah Apa yang telah dikerjakan, apa yang telah diwartakan Itulah dia mesias bagi kita Para saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Dari semua mujizat yang telah dilakukannya Semua perbuatan dan keria yang dilakukan Yesus Memampukan kita untuk percaya kepadanya Bahwa dialah utusan Allah Yaitu mesias yang datang membawa keselamatan Ia pun menyatakan dalam Injil Lukas Yang diwartakan kepada kita Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Ungkapan ini merupakan suatu nasihat bagi kita umat Kristiani Untuk semakin tekun dalam mendalami firman Tuhan Yang diwartakan di dalam kitab suci Sebab semakin kita mendalami kitab suci Kita mendalami firman Tuhan Kita dimampukan untuk mengerti dan memahami Siapakah sang utusan Allah itu Dengan semakin mendalami firman Tuhan Iman kita semakin tidak digoyakkan Iman kita semakin dikuatkan untuk tanpa ragu Mengakui untuk melihat dan memahami Bahwa Kristus adalah sandaran bagi keselamatan kita Bapak ibu umat Allah yang dikasih Tuhan Kristus adalah tokoh agung yang datang untuk menyelamatkan kita umat manusia Dia adalah utusan Allah yang datang untuk menebus dan membawa damai bagi semua orang yang percaya kepadanya Karena kasih dan kemurahannya kita dimampukan untuk mempercaya dia sebagai sang utusan Allah satu-satunya Untuk itu kita sebagai umat Kristiani perlu dan senantiasa berwaspada Dan berjaga-jaga dengan teguh pengharapan Di dalam situasi pandemi ini Berbagai macam persoalan kehidupan yang menghempit kehidupan kita Yang menghempit diri kita Yang mengganggu keberadaan kita Di mana kita masuk dalam ujian iman Kita dituntut supaya janganlah berpaling Daripada kehendak dan percaya kepada Kristus Kita senantiasa bersandar dan berharap Bahwa Allah akan mengutus utusannya Untuk menyertai kita Untuk menebus dan untuk menyelamatkan Dialah Emmanuel Dialah Sang Mesias yang akan menyertai kita Dalam masa Advent ini Di minggu yang ketiga ini Kita diajak untuk senantiasa bersuka cita Sebab Tuhan yang kita nanti-nantikan Toko agung yang kita tunggu-tunggu Semakin mendekat Semakin nyata di hadapan kita Maka ini adalah kesempatan yang berharga bagi kita umat Kristiani Untuk semakin erat mendekatkan diri padanya Menyambut kedatangan dengan penuh suka cita Dan kerendahan hati Kita terus bertekun di dalam doa Dan penuh pengharapan Bahwa dia datang Untuk membawa kita Pada kehidupan di langit baru Dan bumi yang baru Semoga demikian Tuhan memberkati Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih.